Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Perhatikan anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi Hari-hari dalam seminggu Hari-hari dalam seminggu Yang pertama Yawul Ahadi Hari-hari adalah hari Hari-hari Atau hari Kemudian yang kedua Hari-hari Senin Yaumul 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 Arti A'i Hari Rabu Yang kelima Yaumul 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 Yang kelima Yang kelima Yang kelima Dan yang ketujuh Yaumus Sabuti Yaumus Sabuti adalah dari Sabtu Kita ulangi, anak-anak Yaumul Ahadi Hari Ma'at Yaumul Ifnaini Hari Senin Yaumul Tula-Fa'i Hari Selasa Yaumul Arbi'a'i Hari Rabu Yaumul Khomisi Hari Kamis Yaumul Jumu'ati Hari Jum'at Yaumus Sabuti Hari Sabtu Baik anak-anak Setelah ini Anak-anak bisa membuka Di bukunya pada halaman Empat puluh satu Ya Pak Guru akan Membacakan Kemudian akan Menterjemahkannya Bahkan dari itu Perhatikan Anak-anak Dibuka bukunya Pada halaman Empat puluh satu Ya Sekaligus nanti Anak-anak di rumah Bisa memberikan Arti ya Pada bukunya Masing-masing Ayyamul Usbu'i Ayyamul Usbu'i Hari-hari Dalam Seminggu Hari-hari Dalam Seminggu Dalam Seminggu Ada Tujuh Hari Dalam Seminggu Ada Tujuh Hari Hiyah Adalah Yaumul Ahadi Hari Ahad Wal Ifnaini Hari Senin Wathullah Wathullah Tha'i Hari Selasa Wal Arbi'ai Hari Rabu Wal Khomisi Hari Kamis Wal Jumu'ati Hari Jum'at Was Sabati Hari Sabtu Nahnu Nahnu Nuhafidhu Alal Waqti Kita Selalu Menjaga Waktu Kita Selalu Menjaga Waktu Nahnu Nadhhabu Ilal Madrasati Kita Pergi Ke Sekolah Nahnu Nadhhabu Ilal Madrasati Kita Pergi Ke Sekolah Khomsata Ayyamin Lima Hari Fil Usbu'i Dalam Seminggu Nahnu Nakorau Kita Membaca Wanak Tuh Menulis Wanar Sumu Menggambar Wanal Abu Bermain Fil Madrosa Di Sekolah Itu Anak-anak Anak-anak Bisa Menterjemahkannya Pada Bukunya Masing-masing Kemudian Yang terakhir Perhatikan Pada Laman 42 Kalian Artikan Juga Nomor Satu Adadu Ayyamin Usbu'i Blablabla Titik-titik Ayyamin Bilangan Hari Dalam Seminggu Titik-titik Hari Diisi Dengan Bahasa Arab Melihat Bacaannya Tadi Kemudian Yang kedua Awalu Ayyamin Usbu'i Huwa Yaumu Titik-titik Hari Pertama Dalam Seminggu Adalah Hari Titik-titik Hari Hari Pertama Dalam Seminggu Adalah Hari Titik-titik Yang ketiga Tidik-titik 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 Artinya Apa Hari terakhir Dalam Seminggu Adalah Hari Apa Nanti Di Isi Kemudian Yang keempat Amsi Amsi Kemarin Yaumul If Naini Kemarin Hari Senin Wa Yaumu Dan Hari Ini Hua Adalah Titik-titik Kalau Kemarin Hari Senin Berarti Hari Ini Hari Apa Wa Ghodan Yaumu Ghodan Artinya Besok Dan Besok Hari Titik-titik Wabakda Ghodin Dan Besok Rusa Yaumu Hari Titik-titik Ya Itu Anak-anak Untuk Tugas Di rumah Nanti Bisa Di Untuk Tugas Di rumah Nanti Anak-anak Bisa Mengerjakan Bisa Melihat Bacaan Yang Sudah Tadi Pak Guru Sampaikan Yang Sudah Kalian Artikan Tadi Di Buku Masing-masing Ya Baik Anak-anak Mungkin Itu Yang Bisa Pak Guru Sampaikan Pada Kesempatan Hari 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 Belajar Tentang Ayyam Tentang Hari Hari Dalam Sembuk Semoga Anak-anak Bisa Hafal Bisa Memahami Hari Hari Dalam Bahasa Arab Baik Anak-anak Untuk Petemuan Kali Ini Pak Guru Cukupkan Sembuk Mari Kita Akhir Bersama Membaca Doa Kafal Terum Anjelis Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashir Alla Ilaha Illa Alla Asradu Firukah Wadum Wileh Sekian dari Pak Guru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilalikah Assalamualaikum